halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawanku semuanya pagi ini kira-kira jam 8 ya ini habis hujan semalaman ya kawan-kawan hari ini cuacanya masih mendung pagi tapi matahari belum muncul oke untuk video kali ini saya akan berbagi cara membuat bobor daun labu siam ya oke kebetulan pagi ini kita akan mau sarapan jadi aku sekalian bikin video bobor daun labu siam ya nah ini kawan-kawan daun labu siamnya sebenarnya ini daunnya habis metik dari kebun mamaku kebetulan aku terinspirasi jadi pengen bikin bobor daun labu siam ya ini kita petik-petik dulu soalnya kan banyak kerambatnya jadi kita potong-potong kalau motongnya sesuai selera ya kawan-kawan nah ini kita sudah selesai motongnya kita sediakan langsung ya air panas untuk mengulub apa ya kalau ngulub nah ini kita masukkan ke sini biar layu dulu daun labu siamnya nanti kalau sudah layu kita langsung di sayur ya kita langsung tutup aja biar cepat mendidih ya oke kawan-kawan langsung kita ambil cobek buat ngulek bumbu ya buat bobor daun labu siamnya ini bumbunya sederhana ya karena masakan kampung sangat sederhana gak perlu riweh gak perlu rumit ini aku disini punya kemiri bawang putih bawang merah aku kasih kencur sedikit kasih cabai rawit sedikit biar gak pedes ya soalnya kan anak-anakku juga ikut makan jadi gak kepedesan mereka nah ini kita ulek sampai halus ya kawan-kawan sambil nunggu air mendidih ya ini aku masukkan dulu santan aku pakai santan yang praktis aja ya nah ini bumbu yang sudah kita tadi ulek kita akan campur sama air santan yang sudah dipanaskan gak perlu ditumis dulu langsung saja kita masukkan dan ini daun labu siam yang sudah di kulub ini masukkan semuanya dan tunggu mendidih dulu tapi apinya harus dikecilkan ini aku kasih si merah dulu ya penyedap rasa si merah merona aku kasih juga gula sedikit biar rasanya enak nah ini dia sudah jadi ya kawan-kawan masakan sederhana ala aku brilio brother bobor daun labu siam selamat mencoba